Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat selamat datang di channel youtube aku Video kali ini aku berbagi resep acar dari telur bitan dan juga tahu putih ya sahabat Nah sahabat jangan beranjak dari sini, mari kita lihat bagaimana caraku membuatnya ya Nah disini sudah saya siapkan 4 butir telur bitan Dan juga 1 bungkus tahu sutra ukuran sedang ini tadi saya belinya di welcome ya atau di waihong Lalu kita akan butuhkan juga beberapa helai daun ketumbar ya Kalau nggak suka ya boleh di skip ya Langkah pertama kita kupas dulu telur bitannya Dan siapkan juga air dingin yang sudah mateng untuk merendam telur bitan yang sudah di kupas Gunanya agar kalau telurnya diiris itu nggak lengket ya sahabat ya Dan juga untuk membersihkan sisa-sisa cangkang telurnya Lakukan semuanya sampai selesai Kemudian cuci bersih dan tiriskan Lalu potong sesuai dengan selera dan disini saya potong menjadi 4 bagian ya Kemudian tata rapi di piring Dan kita sisihkan dulu Untuk tahunya potong sesuai selera dan saya memotongnya kotak-kotak dadu saja Kemudian taruh juga di piring Nah sahabat untuk sebagian orang Hong Kong Itu suka acar bitan yang mentah ya Tapi untuk keluarga majikanku Lebih suka acar bitannya itu mateng Jadi disini akan saya kukus dulu kurang lebih 2-3 menit Agar telur bitannya mateng ya sahabat Sambil menunggu telurnya mateng Disini saya siapkan sausnya 3 siung bawang putih cincang halus Kalau enggak suka bawang putih Bawang putihnya bisa dikurangi ya Disesuaikan dengan selera saja Kemudian taruh di wadah Dan siapkan juga cabai Disini aku menggunakan 3 biji cabai Iris kecil-kecil Kemudian siapkan juga daun berambang Iris kecil-kecil juga Kemudian disini saya menggunakan 1 sendok teh Biji wijen yang sudah mateng ya Yang sudah disangrai Gula pasir setengah sendok teh Minyak wijen Saya menggunakan 1 sendok makan ya Kalau suka aromanya bisa ditambahin juga Bahan selanjutnya cuka merah Ini enggak terlalu asem ya sahabat Kalau suka rasanya asem banget bisa ditambah cuka putih juga ya Aku menggunakan sekitar 1 sendok makan Kecap asin Aku menggunakan 2 sendok makan Minyak cabai Aku menggunakan 1 sendok makan juga ya Kalau enggak suka bisa disekip Kemudian tambahkan air mateng Dan kita aduk rata dulu Jangan lupa siapkan daun ketumbarnya Langkah terakhir tinggal siram acar dengan sausnya Kemudian topping dengan daun ketumbar Maka acar telur bitan dan tahu siap untuk dihidangkan ya sahabat Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like-nya Subscribe Comment Dan tunggu video-video aku selanjutnya ya sahabat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih